Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Gali sampai akar, Komnas HAM kembali ke Malang minta keterangan Arema FC. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam, berkunjung ke Kandang Singa, kantor Arema FC di Jalan Meijen Panjaitan Malang, pada hari Jumat kemarin. Kunjungan Komnas HAM tersebut, bukan tidak lain untuk mencari bukti terkain insiden kanjuruhan. Pihak Komnas HAM ingin melanjutkan mencari fakta-fakta terbaru, yakni mendalami dua tersangka dari PANPEL Arema FC yakni Abdul Haris Ketua PANPEL dan Suko Sutrisno, Security Officer. Hal itu sekaligus mendalami kembali tata kelola hubungan antar stakeholder kompetisi, PSSI, PT LIB, Broadcaster, dan Klub. Komnas HAM ingin tahu bagaimana proses distribusi regulasi tersebut dilakukan dan bagaimana diterapkan. Kelanjutan dari investigasi, pihak Arema akan melakukan pengumpulan fakta-fakta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Jadi, regulasi yang dibuat PSSI yang diadopsi dari FIFA itu bagaimana distribusinya? Misalnya soal regulasi safety atau keamanan itu bagaimana distribusinya? Apakah ada workshopnya di internal klub atau bagaimana? Itu yang kami dalami, ujar Koirul Anam. Koirul Anam menambahkan ingin mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya guna memperluas pandangan terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Dengan demikian, kasus bencana sepak bola yang mengakibatkan 134 orang meninggal dunia tersebut bisa dipertanggungjawabkan sampai ke akarnya. Terima kasih telah menonton!